Selamat siang pemirsa Harian Surya dan Tribuner. Saat ini saya, Erwin Caktono, wartawan Harian Surya Tribuner Jatim Network, sedang berada di desa, di dusun Kajar Kuning, desa Sumberbuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, yang kondisinya tenggelam akibat adanya erupsi Sumeru. Dan saat ini, untuk kondisi terkini di wilayah dusun Kajar Kuning sendiri, sudah dilakukan beberapa pembersihan material. Alat-alat berat sudah tampak berada di lokasi. Terdapat, sejauh mata memandang, terdapat tujuh arat belat yang dikerahkan oleh otoritas terkait untuk membersihkan material-material untuk membuka jalan di wilayah dusun Kajar Kuning tersebut. Dan di dusun Kajar Kuning sendiri memang menjadi salah satu dusun yang paling terdampak akibat adanya erupsi Sumeru. Dan saat ini petugas terus melakukan asesmen di lokasi paling terdampak ini. Dan saat ini, berdasarkan apa yang saya amati dan saya rasakan, erupsi awan panas tersebut, material vulkanis masih terasa panas. Dan kemudian para warga juga nampak mulai merelokasi untuk memindahkan ke tempat yang lebih aman. Tadi ada salah satu warga yang sempat nekat menuju rumahnya yang ada di seberang sana untuk mengambil harta benda dan kemudian saat ini sudah menuju ke tempat yang lebih aman di utara. Dan untuk dampak perusahaan dirik masih kami akan update selanjutnya. Menunggu keterangan lebih lanjut dari pemerintah terkait. Dan beginilah kondisi terkini di Dusun Kajar Kuning. Ini adalah aliran sungai yang menjadi alur dari jalur erupsi Sumeru sendiri dan gudung Sumeru berada di depan saya langsung. Bisa Anda saksikan pula kepulan huap dari material awan panas Sumeru sendiri masih mengepul. Yang mengartikan bahwa begitu panasnya material awan panas tersebut. Dan kemarin berdasarkan informasi yang kami dapat dari PVMBG, Kepala PVMBG Hendra Gunawan menjelaskan jika keguran material awan panas Sumeru ini diperkirakan mencapai 13 juta kibik. Sehingga membuat salah satu dusun di wilayah Kabupaten Lumajang ini, yakni Dusun Kajar Kuning, tenggelam begitu ya, sepanjang mata memandang. Dusun ini berhubungan langsung dengan Dusun Curah Koboan yang pada erupsi tahun lalu sempat terdampak terlebih dahulu. Dan kemudian saat ini erupsi meluas, sehingga akhirnya menimbun beberapa bagian dari Dusun Kajar Kuning ini. tanpa fasilitas-fasilitas seperti jembatan, masjid, musholah, tertimbun oleh awan panas Sumeru. Dan besarkan keterangan warga yang rumahnya tertimbun. Timbunan dari material vulkanis sendiri mencapai sekitar 4 meter, sehingga rumah-rumah warga sudah tidak bisa ditinggali. Dan warga yang memiliki rumah tersebut mengaku trauma dan tidak akan kembali ke wilayah ini. Meskipun harus merelakan harta bendanya, seperti sawah, rumah, dan sebagainya. Dan menurut keterangan warga, wilayah ini dukunya adalah areal pesawaan. Dan kini tertimbun, habis oleh material awan vulkanis, maksud saya awan panas Meru. Tonton di lokasi untuk cuaca, saat ini sedang ada mendung. Kemarin sempat turun hujan begitu lama, dan kemudian dilaporkan ada beberapa bagian wilayah yang terdampak banjir lahar. Kami akan terus mengupdate informasinya kepada Pemirsa Suri. Terima kasih telah menonton!